Oke, people with the spirit of learning, hal yang pertama kita lakukan adalah setelah kita memiliki file Figma, lalu kita akan mulai mempersiapkan dari segala desain assets, seperti warna, tipografi, icon, dan juga yang lainnya. Biasanya, desainer itu telah menyediakan desain style, tapi di sini belum tersedia, jadi kita bisa belajar sedikit-sedikit saja ya, agar nanti ke depannya kalau mungkin desainernya kabur, kita masih bisa mengatasi hal tersebut. Oke, jadi di Figma, tekan A pada keyboard, sehingga dia akan membuat sebuah frame baru seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari color, palettes, ya. Kita tekan R pada keyboard, lalu kita klik saja, setelah itu kita akan ambil warna primary-nya, kalau kita lihat di sini, warna primary-nya adalah warna purple, oke. Yang bagian rectangle tadi, akan kita ubah warnanya, klik di sini, lalu pilih yang icon pull pan, setelah itu pilih bagian yang purple, sorry ini biru ya, yang bagian biru. Oke, di sini kita sudah mendapatkan kode warnanya, yaitu adalah 3A38FF. Oke, selanjutnya kita pilih yang icon di sini, icon 4, lalu kita tambahkan create style, kita beri nama saja, misalnya blue, seperti ini. Oke, begitu kita klik di manapun kita klik bebas ya, di sini ada color style, intinya jangan memilih sebuah layer, jadi klik seperti ini, dia ada blue, ketika kita pilih settings, dia akan ada kodenya seperti ini. Oke, biar rapih lagi di bagian rectangle, kita kasih radius saja, mungkin biar lebih smooth, sekitar 26, setelah itu kita tekan T pada keyboard untuk membuat sebuah text, kita masukin kodenya, ya, misalnya kode warnanya tadi, untuk yang blue ini, tadi kodenya itu 3A38FF. Nah, di sini kita ganti ukurannya menjadi sekitar 20 saja, lalu rata tengah, seperti ini. Oke, selanjutnya, kita seleksi kedua layer, lalu kita ctrl G atau command G untuk grouping, dan kita akan duplikat ya, yang banyak, tergantung dari project yang kita kerjakan saat ini. Sebagai contoh, di bagian sini, kita memiliki warna primary, lagi, yaitu adalah bagian sini. Dia bukan hitam ya, tapi lebih ke nevi, seperti ini. Kita ambil kodenya 101041, lalu kita paste di sini, setelah itu yang bagian blue, ini akan kita ubah warnanya, ya. Jadi, cara mengubahnya itu, karena dia belum memiliki warna, itu kita pecah dulu, kita detach, kita paste, lalu kita tambahkan ya, mengulangin kembali, misalnya nevi, seperti ini. Silahkan lakukan untuk warna-warna lainnya. Oke, di sini sebagai contoh, kita sudah memiliki beberapa warna, walaupun saya yakin masih banyak warna lainnya yang belum kita buat di sini. Tapi nggak apa-apa, sebagai pembelajaran aja, yang penting kalian paham, dan perlu selesaikan sendiri-sendiri. Oke, nanti selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian tipografi. Jadi, ada big header, ada medium header, ada paragraph, dan juga sebagainya. kemudian yang buat, kita sudah mau dan buka